Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat aswajat Sejak pertemuan puncak antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Joe Biden Senin lalu dalam KTT NATO di ibu kota Brussels, Belgia Penampilan sosok wanita berhijab penerjemah Erdogan Menjadi sorotan netizen dan menyita perhatian media internasional Lalu siapakah wanita berhijab tersebut? Mari kita bahas beberapa fakta menarik tentang sosok penerjemah tersebut Pertama, muslimah itu bernama Fatimah Abu Sanab, lulusan hubungan internasional Ia adalah seorang warga negara Turki berdara Palestina Ayahnya adalah keturunan Palestina bernama Ali Ahmad Abu Sanab Sedangkan ibunya, Merveka Fakci adalah warga negara Turki Yang kini menjabat sebagai duta besar Turki untuk Malaysia Fakta kedua, ibunya Profesor Dr. Merveka Fakci adalah seorang ikon perjuangan muslimah Turki Ketika melawan rezim sekuler Hafizu Al-Quran ini adalah anggota parlemen Turki yang terpilih dari partai faziletnya Erbakan Pada tahun 1999 Namun, ia diusir oleh kalangan sekuler dan keluarga negaraannya dicabut Dan di era Erdogan, seluruh haknya yang hilang ketika rezim sekuler Turki berkuasa Langsung dikembalikan bahkan diberikan kehormatan sebagai duta besar Turki untuk Malaysia Dan putrinya Fatimah juga diberikan kepercayaan sebagai juru terjemah Erdogan Di berbagai forum dunia dan berbagai pertemuan empat mata dengan pemimpin dunia lainnya Ketiga, ini bukan pertama kalinya Erdogan membawa Fatimah sebagai juru terjemahnya Sebelumnya, Fatimah juga terlihat saat Erdogan bertemu beberapa pemimpin dunia lainnya Seperti Perdana Menteri Pakistan Imran Han, Kanselir Jermanik Angela Merkel, dan Presiden Perancis Emmanuel Macron Keempat, video berikut adalah momen memilukan saat Fatimah dan ibunya diusir dari sekolah Lalu diolok-olok oleh siswa lainnya atas arahan pihak sekolah yang menjadi bagian dari rezim sekuler Fatimah dan ibunya disoraki dengan teriakan Turki sekuler dan akan tetap sekuler hingga berulang-ulang kali Mereka menjadi sasaran kampanye sengit dan sistematis Hingga diperlakukan seperti pengkhianat negara Namun, kini dibawa kepemimpinan Erdogan, dua muslimah pejuang itu sangat dimuliakan Diberikan kehormatan dan tanggung jawab untuk berbakti kepada agama dan bangsa Itulah beberapa fakta tentang sosok wanita berhijab yang menjadi penerjemah Erdogan saat bertemu pemimpin dunia Semoga Allah jaga Turki dari virus sekuler ya sahabat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.